Jekma bilang, orang bermental miskin adalah orang yang susah dilayan. Diberi peluang gratis, mereka bilang itu jebakan. Ditawarkan investasi modal kecil, mereka bilang hasilnya tidak banyak. Diajak investasi besar, gak ada duitnya katanya. Diajak melakukan hal baru, mereka merasa gak punya pengalaman. Diajak bisnis tradisional, katanya berat kesaingannya. Diajak menjalankan bisnis modal baru, katanya MLM. Diajak buka toko, ngeluh, katanya gak bebas. Diajak bisnis apapun, katanya gak punya kalian. Mereka lebih banyak mendengarkan orang yang gagal daripada orang yang sukses. Mendengarkan audio video para motivator, mereka akan berkata, kebanyakan ngomong kau. Kerja gak mau, bisnis malas, main HP rajin, bikin status terus, akan indah pada waktunya. Mereka berpikir lebih banyak dari profesor, tapi mereka bertindak lebih sedikit dari orang sakit. Tanyakan apa yang sudah mereka lakukan untuk hidup mereka, pasti mereka tidak akan bisa menjawab. Orang bermental miskin gagal karena satu kesamaan sikap. Sepanjang hidup mereka hanya menunggu. Kawan, kamu serius mau merubah hidup? Atau cuma omonganmu yang besar? Kau tahu kalau hidupmu masih kurang, tapi kenapa tidak mau kerja keras? Kau tahu kalau sukses itu butuh perjuangan dan kegagalan, tapi kenapa kerja mu hanya melu dan banyak protes? Kau tahu kalau hidupmu kurang, tapi kau bangga dengan kekuranganmu itu. Bahkan parahnya, kekurangan itu justru kau jadikan alasan, pembenaran kenapa kau masih seperti ini. Wajar dia sukses. Dia punya banyak modal. Sedangkan saya, wajar dia sukses. Orang tuanya kaya, sedangkan saya, wajar dia sukses. Dia didukung, sedangkan saya. Wajarlah, maklumlah. Mereka memang pantas. Atau apalah. Padahal setiap orang punya perang masing-masing. Kau berperang dengan perangmu sendiri. Begitu juga mereka. Mereka berperang dengan perang yang masing-masing. Bedanya, kau menyerah. Tapi mereka tidak pernah keluar dari arena. Kalau kamu tidak berjuang, terus apa yang mau kau menangkan? Akhirnya orang-orang sukses, dan kamu tidak. Setelah melihat orang-orang sukses, apakah kamu? Wajarlah mereka memang beda. Ya, orang-orang sukses memang beda. Bukan beda dari makanannya. Karena mereka pun orang biasa. Bukan beda dari kecerdasannya. Karena justru mereka tidak lebih pintar dari kamu. Tetapi yang membedakan adalah actionnya. Sama. Kau menunggu perubahan datang. Mereka melakukan sesuatu yang berubah. Sampai kapan kamu hanya menunggu dan tertinggal? Lebih baik gagal dalam melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa dalam hidup. Kawan, manusia bisa berubah. Karena semua manusia diciptakan sebagai pemimpin. Tetapi tidak ada yang bisa berubah kecuali dirimu sendiri. Berdoa lah lebih banyak. Bangunlah lebih pagi. Belajarlah lebih giat lagi. Selalu positif dan jangan banyak meneluh. Pelajari semua pola. Bagaimana orang bisa sukses? Karena sukses itu berpola. Gagal juga berpola. Tidak ada kata kelambar. Terserah kalau mau bilang kami kebanyakan ngomong atau apapun itu. Tetapi setidaknya kami sudah mengingatkan. Orang positif saling mengingatkan. Orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses paham proses. Orang gagal banyak protes. Semoga kita dan keturunan kita bisa sukses. Untuk memberikan sumbangsi untuk negara ini. Dan kita terhindar menjadi orang yang hanya ngomong. Dan bicara besar tapi nol tindakan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!